Dikatakan Meninggalkan ikhtiar Keinginan secara sengaja Daripada dosa yang terdahulu Yang pernah dia lakukan Dulu dia pernah melakukan ini Seseorang itu belum Dikatakan dia Bertobat hanya ketika Dia meninggalkan dosa tersebut Jadi dia sudah tidak berbuat Apakah saya dikatakan tobat Tidak sebelum hatinya Meninggalkan keinginan Untuk melakukan dosa tersebut Beda ya Ada orang tidak berbuat Tapi hatinya kepingin Masih berhayal Kalau dia bisa melakukan Apa yang dulu dia lakukan Ketika masa indah katanya Walaupun dia sudah tidak melakukannya Tetapi yang namanya tobat itu Meninggalkan dengan badannya Dan meninggalkan dengan keinginan Yang ada di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lalu ketika ini merupakan batasan Dari taubatan nasuh Ya Meninggalkan Ikhtiar Ya Daripada dosa Ya Manzilatanlah suratan Tempatnya Bukan hanya sekedar perbuatannya Yang kita meninggalkannya Itu karena Ta'zim kita kepada Allah Dan takut kita Dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti yang namanya Taubatan nasuh itu Mempunyai empat syarat Kata beliau Berapa syarat Empat Bagi seseorang yang mau bertobat Sekali lagi Saya katakan bahwa Taubat ini adalah Langkah pertama Ini langkah pertama Dari start Dalam artian apa Seseorang belum melangkah Ketika dia belum melakukan ini Dalam artian Dia masih jalan di tempatnya Tidak berjalan kemana-mana Masih Sebelum dia bertobat Untuk Jadi semua dosa-dosanya Yang pertama Tarku ikhtiaridhanbi Meninggalkan Bersengaja Untuk melaksanakan Dosa Tidak ada keinginan Untuk berbuat dosa Sama sekali Ya Yuwatin kolbahu Wayujarrida azmahu Ala annahu la yaudu Ila danbi al-battah Janji dia Kepada badannya Dan hatinya juga Untuk tidak kembali Kepada dosanya Al-battah Sama sekali Secara totalitas Tidak kepengen Berbuat perbuatan itu lagi Sudah Ya Fa'amma Intaroka Dhanba Fi nafsihi Annahu Rubbama Yaudu Ileh Wala Ya'zimu Ala Dhalik Bal Yatarod Dat Fa'innahu Rubbama Ya'ka'ul Lahu Ya' Fa'innahu Mumtani'un Anid Danbi Goiru Ta'ib Anhu Kalau ukurannya Manusia itu Cuma sekedar Meninggalkan Dosanya Ya Ya Tetapi Dia masih berpikir Barangkali Saya Bisa Berbuat dosanya Lagi Atau Dia masih Bisa Daya saya Taubat Ini ya Kayaknya saya Daya bisa Meninggalkan Perbuatan Ini Kalau Melihat Saya Kepengen Lagi Nanti Ini Apa Semuanya Yang Seperti Ini Belum Dikatakan Dia itu Bertobat Dari Dosa Dosa Karena Hati Masih Berkeinginan Ya Hati Masih Berkeinginan Athaniah Yang kedua An Yatuba Mina Dhanbi Kotsaba Ko'an Humithluhu Ya Taubat Dari Dosa-dosa Yang dahulu Pernah Dia Lakukan Itu baru Namanya Taib Kalau Dia Belum Melakukan Dan Mencegah Badannya Untuk Melaksanakan Dosa Apapun Namanya Dengan Sesuatu Yang Belum Pernah Dia Lakukan Sama Sekali Ini Bukan Taib Tapi Mutaki Namanya Ya Orang Yang Terbentengi Dari Dosa-dosa Supaya Tidak Terkenadi Ya Ini Orang Yang Bertakwa Namanya Ya Menghalangi Badannya Untuk Tidak Berbuat Dosa Yang Namanya Nabi Itu Muttaki Tertahan Dari Bukan Dari Kufur Tetapi Anil Kufri Karena Beliau Tidak Pernah Kufur Sama Sekali Sama Seseorang Yang Dia Tidak Mau Berbuat Dosa Yang Tidak Pernah Dia Lakukan Itu Namanya Dia Menjaga Badannya Yang Namanya Tobat Itu Dari Sesuatu Yang Pernah Dia Lakukan Faham Ya Al-Thalisa Bahwa Yang Terdahulu Hampir Sama Keterangannya Dengan Yang Sebelumnya Jadi Manzilah Bukan Surah Saja Kedudukan Dalam Hatinya Itu Hilang Tidak Mempunyai Kedudukan Sama Sekali Tidak Mempunyai Kedudukan Sama Sekali Contoh Seperti Ini Seseorang Mungkin Pernah Senang Dengan Orang Yang Namanya Ketika Berkata Saya Tidak Cinta Lagi Sama Orang Itu Bukan Cuma Mulutnya Saja Tapi Dalam Hatinya Memang Orang Ini Sudah Tidak Ada Sama Sekali Tapi Kalau Masih Kepikiran Kepikiran Sedikit Sedikit Berarti Masih Tersisa Rasa Cinta Di Dalam Hati Kalau Sudah Tidak Ada Sama Sekali Baru Namanya Orang Ini Orang Itu Sudah Tidak Saya Namanya Manjira Itu Kedudukannya Sudah Tidak Ada Lagi Dalam Hati Kita Dalam Artian Kita Sudah Tidak Akan Mengingat Dan Berkeinginan Untuk Melakukan Dosa Yang Dahulu Pernah Kita Lakukan Sama Sekah Total Namanya Faham Ya Karena Apa Karena Salah Satu Pintu Dari Pintunya Surga Itu Ada Namanya Babu Taubah Sekarang Semua Pintu Itu Tertutup Cuma Satu Pintu Ini Saja Yang Terbuka Katanya Rasulullah Terbuka Terus Dan Akan Terbuka Tidak Akan Ditutup Kecuali Matahari Terbit Dari Barat Nanti Dalam Artian Selama Kita Masih Hidup Masih Memungkinkan Kita Untuk Memasukinya Yaitu Pintu Tau Taubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Lailah Jadi Pintu Itu Banyak Nanti Ada Royan Bagi Orang Yang Berpuasa Ada Pintu Yang Namanya Pintu Dhuha Bagi Orang Yang Istiqomah Untuk Salat Dhuha Ada Yang Namanya Pintu Tawbah Dan Lain Sebagainya Lapan Pintunya Nanti Katanya Rasulullah Salah Satu Orang Yang Dipanggil Di Semua Pintu Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Raudi Allah Semua Pintu Menginginkan Sayyidina Abu Bakar Untuk Masuk Kedalamnya Itu Pintu Gerbangnya Nanti Derajatnya Lain Lagi Ada Pintu Utama Nanti Tapi Ada Pintu Jalan Pintas Surga Itu Punya Pintu Gerbang Utama Katanya Rasulullah Panjangnya Itu Seperti Negara Ini Sampai Negara Ini Lupa Dalam Artian Sampai Sebesar Negara Batasan Di Panjang Sekali Besar Sekali Kalian Akan Dapatkan Pada Saat Itu Walaupun Gerbang Sebesar Itu Sesat Sesat Karena Seseorang Berlari Semuanya Berebut Untuk Masuk Kedalam Surganya Ol Semoga Kita Yang Berebut Nanti Ikut Berlari Semuanya Bersama Orang Mulia Untuk Masuk Kedalam Surganya Ol Tapi Jaraknya Agak Jauh Tapi Ada Pintu Pintu Terdekat Nanti Yang Tidak Boleh Masuk Kecuali Orang Orang Yang Melakukan Perbuatan Perbuatan Tertentu Ketika Di Dunia Itu Namanya Pintu Jalan Pintas Yang Tidak Perlu Sesel Seselan Sama Orang Orang Faham Ya Yang Keempat An Yakuna Tarkuhtiar Lidhal Lika Ta'ziman Dillahi Subhanahu Wa Ta'ala Wa Hadran Min Sakhotih Karena Empat Empat Ini Merupakan Keterangan Dari Keterangan Gurunya Imam Ghazali Lalu Ditafsir Sama Beliau Keterangannya Sama Seperti Yang Di Atasnya Jadi Yang Namanya Meninggalkannya Itu Murni Murni Karena Pengagungan Kita Kepada Allah Takut Kita Kepada Murka Allah Bukan Karena Niat Yang Lainnya Mungkin Kita Meninggalkan Ini Karena Kepengen Dekat Sama Ini Karena Maksud Dunia Kita Dan Lain Maksud Yang Lainnya Meninggalkan Kita Semua Daripada Keinginan Masyid Itu Murni Keinginan Kita Hanya Pengagungan Kepada Allah Dan Takut Dengan Murkanya Allah S.W.T Lalu Setelah Itu Imam Ghazali Menerangkan Tentang Mukaddimatut Taubah Mukaddimatut Taubah Langkah Pertama Kita Untuk Taubat Itu Bagaimana Saya Banyak Dosa Supaya Saya Betul Betul Taubat Dengan Hati Saya Sebelum Dengan Lisan Saya Kan Kita Pengen Taubat Itu Temenanan Supaya Kita Tidak Kembali Sama Sekali Yang Pertama Ada Tiga Cara Dikrugoy Yatikub Hidun Mengingat Dosa Yang Paling Jelek Yang Pernah Kita Lakukan Dantara Kita Pasti Pernah Berbawa Dosa Dosa Apa Yang Paling Besar Kita Ingat Terkadang Kita Perlu Duduk Dalam Kesendirian Kita Ingat Yang Pertama Yang Namanya Ilim Punya Ilmu Kita Ini Bahwa Kita Hidup Di Dunia Ini Cuma Sementara Dengan Batas Waktu Tertentu Tidak Ada Namanya Orang Hidup Itu Tidak Meninggal Dunia Karena Yang Namanya Kematian Itu Daripada Kehidupan Semua Yang Berhidup Pasti Akan Merasakan Yang Namanya Kemati Itu Tidak Bisa Diganggu Gugat Dalam Artian Dari Sana Kita Tahu Bahwa Kita Hidup Untuk Sementara Tidak Selama Lamanya Dibalik Sementaranya Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Tetapi Waktu Yang Sangat Singkat Ini Yang Sangat Menentukan Bagaimana Apa Yang Akan Kita Rasakan Di Kehidupan Setelah Kehidupan Dunia Kita Mengingat Kelak Bahwa Kita Akan Bertanggung Jawab Dengan Semua Dosa Yang Kita Lakukan Bahkan Mungkin Dari Banyaknya Dosa Yang Kita Lakukan Sampai Kita Lupa Dosa Apa Saja Yang Pernah Kita Lakukan Karena Dosa Mengalir Saja Dari Lisan Kita Dari Pandangan Kita Dari Kemaluan Kita Dari Mulut Kita Dan Sebagainya Sehari Hari Itu Banyak Dosa Sampai Kita Bahkan Tidak Bisa Mengingat Oleh Karena Itu Walaupun Kalian Tidak Bisa Mengingat Semuanya Paling Tidak Diingat Satu Dosa Yang Paling Jelek Yang Tidak Pernah Terlupakan Sama Sekali Ingat Ya Ya Bayangkan Seakan-akan Kita Ini Mendapatkan Panggilan Dari Merekat Liakum Misalkan Ali Bin Faisal Lil Ardi Allah Bangun Ali Bin Faisal Lakan Disebut Nama Kita Dan Orang Tua Kita Untuk Menghadap Sama Allah Subhanahu At Bayangkan Bagaimana Keadaan Kita Ketika Itu Kalau Kita Ngadep Polis Sejak Gemeter Ketika Kita Punya Salah Gimana Ngadep Depannya Allah Subhanahu At Kalau Kita Malu Ketika Kita Melakukan Maksiat Dilihat Sama Manusia Lagi Dengan Semua Pasang Mata Ketika Melihat Kita Dari Nabi Adam Sampai Orang Terakhir Gimana Keadaan Malunya Kira-kira Pada Saat Itu Akan Tampak Hakikat Daripada Kemuliaan Seorang Hamba Jangan Sampai Kita Ini Yang Dianggap Orang Soleh Sama Orang Orang Yang Hidup Ketika Di Dunia Ketika Ditampak Amal Perbuatan Kita Akan Berbalik Orang Orang Mencerca Kita Karena Ternyata Seperti Ini Perbuatan Orang Ini Terutama Kepada Orang Tua Kita Dan Anak Anak Kita Menganggap Orang Tuanya Anak Orang Soleh Loh Bapak Ternyata Perbuatannya Seperti Ini Orang Tua Kita Berkata Loh Anak Saya Seperti Ini Perbuatannya Gimana Malunya Coba Kira-kira Seandainya Kita Punya Guru Yang Betul-betul Kita Cintai Kita Tak Bagaimana Kira-kira Kecewanya Guru Kita Ketika Ditampakkan Perbuatan Muridnya Seperti Ini Keadaannya Lebih Daripada Itu Bagaimana Keadaan Kita Ketika Kita Melihat Allah Murka Kepada Kita Dengan Maksiat Yang Kita Lakukan Dengan Amalan Taat Yang Belum Tentu Diterima Dan Maksiat Yang Pasti Akan Dipertanggungjawabkan Di Depan Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Setelah Kita Mengingat Dosa Dan Merasakan Seakan-akan Kita Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mengingat Dosa Yang Pernah Kita Lakukan Yang Kedua Mengingat Bagaimana Murkanya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Beratnya Hukuman Allah Bagi Orang Yang Bermaksiat Kepada All Hadis Ini Sering Saya Bawakan Tapi Tidak Akan Saya Bosan Saya Katakan Terus Hadis Ini Dalam Setiap Cerama Sering Saya Bawa Karena Apa Karena Ini Hukuman Teringan Bagi Seorang Hamba Pada Hari Kiamat Sesungguhnya Adab Yang Paling Ringan Kela Pada Hari Kiamat Adalah Seorang Laki Laki Yang Orang Ini Orang Paling Ringan Dalam Artian Yang Lain Pasti Lebih Berat Hanya Satu Orang Inilah Orang Yang Paling Ringan Adab Pada Hari Kiamat Bagaimana Hukumannya Dia Tidak Masuk Neraka Karena Dia Paling Ringan Diambilkan Aram Kecil Barak Api Kecil Dari Api Neraka Disuruh Menginjak Dua Barak Api Kecil Kerikil Kecil Ketika Menginjak Kerikil Kecil Dari Api Neraka Ya Glimin Humad Dimaguh Umub Otaknya Kata Rasul Sallallahu Kabar Dari Siapa Orang Yang Demi Allah Tidak Pernah Berdusta Manusia Pilihan Yang Paling Sempurna Yang Perkatanya Wahyu Dari Allah Subhanahu Katanya Rasulullah Manusia Dari Dunia Ketika Melihat Adab Ini Adab Yang Paling Pedih Pada Hari Kiamat Lalu Rasulullah Bersempah Demi Allah Kata Nabi Demi Allah Ini Adab Yang Paling Ringan Nanti Pada Hari Kiamat Kalau Ancaman Dari Nabi Muhammad Ini Sampai Tidak Membuat Kita Gemetar Karena Banyaknya Masyiat Kita Lalu Siapa Yang Akan Mengingatkan Kita Demi Allah Seandainya Malaika Jibril Turun Ke Bumi Mengingatkan Tidak Mungkin Mengingatkan Kecuali Apa Yang Disabdakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Semua Ucapannya Adalah Wahyu Yang Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengingat Beratnya Hukuman Allah Subhanahu Wa ta'ala Setelah Mengingat Beratnya Hukuman Allah Subhanahu Wa ta'ala Kata Beliau Karena Sesungguhnya Orang Yang Tidak Kuat Dengan Panasnya Matahari Tempelingan Polisi Sama Tentara Dan Sengatan Binatang Binatang Yang Kecil Dari Tawon Atau Bahkan Kalajengking Apa Kita Mampu Untuk Menerima Sengatan Api Neraka Nanti Pada Hari Kiamat Faham Ya Bagaimana Kita Mampu Untuk Menerima Sengatan Api Neraka Pada Hari Kiah Pukulan Dari Malaikat Ya Dan Sengatan Daripada Ular Ular Yang Besarnya Itu Seperti Urma Dan Besar Ularnya Ya Ya Dan Akarib Ya Apa Namanya Kalajengking Kalajengking Yang Besarnya Itu Seperti Bigol Kholikot Minar Yang Mereka Semua Itu Diciptakan Dari Api Neraka Fidari Godabi Wal Bawar Na'udhu Billahi Min Sahotihi Wa Adha Ya Yang Mereka Tempat Tinggalnya Adalah Tempat Untuk Menunjukkan Murkanya Allah Subhanahu Oleh karena itu Mari Karena itu Indahnya Aturan Allah Untuk kita Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dihidupkan Kita ini Pada bulan Rejab Yang Dianjurkan Kita Untuk Bertobat Sama Allah Subhanahu Supaya Kita Memulai Langkah Dari Bulan Ini Untuk Mendekat Kepada Allah Subhanahu Wata Setelah Kita Benar-benar Tawbat Malam-malam Kita Penuhi Dengan Tangisan Penyesalan Dan Kita Membuat Perjanjian Demi Perjanjian Kepada Allah Untuk Tidak Kembali Dengan Apa Yang Kita Lakukan Ketika Melihat Allah Kesungguhan Daripada Apa Yang Kita Lakukan Ini Niscaya Kita Ini Akan Dilayakkan Untuk Berjalan Mendekat Kepada Allah Setelah Kita Mendapatkan Kelayakan Untuk Mendekat Kepada Allah Pada Bulan Saban Kita Ini Mencari Seseorang Yang Mengganding Kita Untuk Mendekat Kepada Allah Dan Tidak Ada Manusia Yang Lebih Layak Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Karena Setelah Tawbat Benar-benar Diterima Sama Allah Kita Mencari Orang Yang Menggandeng Kita Nabi Muhammad Karena Itu Pada Saban Bulan Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Wasallam Supaya Dengan Harapan Tidak Masuk Bulan Ramadan Kecuali Kita Masuk Minda Fida Irat Lahbab Pada Golongan Orang-orang Yang Dicintai Oleh All Maka Setelahnya Dari Bulan Sini Setelahnya Dari Bulan Rajjab Ini Ayo Coba Dimulai Masa Ia Dak Kepingin Seperti Kihamit Walaupun Kita Tidak Bisa Seperti Derajat Mereka Minimal Kita Dikumpulkan Dengan Mereka Nanti Pada Hari Kiamat Karena Orang Yang Berkeinginan Tanpa Berbuat Itu Hayal Namanya Itu Namanya Taman Hayal Berandai Andai Tetapi Ketika Orang Berhayal Dan Dia Ada Perbuatan Itu Namanya Ada Harapan Dalam Badanya Masih Ada Keinginan Ya Beda Di antara Taman Sama Roja Cuma Bisa Hayal Tapi Tidak Ada Perbuatan Yang Dilakukan Sama Sekali Ladiah Tobat Wala Dia Ibadah Semangat Tidak Ada Cuma Hayal Kalau Saya Kepingin Jadi Orang Soal Itu Hayal Namanya Boleh Berhayal Tapi Harus Ada Perbuatannya Nyata Supaya Kita Ini Dibenarkan Apa Yang Kita Hayalkan Semoga Jadi Ilmu Yang Bermanfaat Majlis Demi Majlis Kitab Yang Sangat Luar Biasa Ini Menjadi Pembimbing Kita Supaya Kita Menjadi Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Adal